Intro Hai guys, welcome back to my channel Thank you banget udah klik video ini So, di video kali ini, sesuai dengan jurnya Aku bakalan buat tutorial Cara jepit rambut menggunakan claw clip Part 2. Nah, jadi sebelumnya itu Aku juga udah pernah buat video tutorial Cara jepit rambut menggunakan claw clip Kalian bisa tonton di atas ini ataupun langsung cek Description box. Nah, cuman kalau Di video yang itu, itu rambutnya aku Jepit semua guys. Memang ada sih yang Model half-half-half-down gitu, tapi kayak Cuman dua model. Nah, sedangkan Kalau di video yang ini, itu semua Look-nya full half-half-half-down Hairstyles. So, yep, kalau gitu Tanpa berlama-lama lagi, let's get into The video. By the way, buat temen-temen yang mungkin Salfox sama crop top yang Lagi aku pake ini. Ini tuh warnanya Full hitam dan dia tuh modelnya Long sleeves guys. Cuman ini aku Gulung supaya gak terlalu panjang Nah, tapi untuk top yang ini aku belum Pernah buat video haulnya. Cuman Kalau temen-temen pengen cek, aku bakalan taruh Linknya di description box Masuk ke look yang pertama Ini tuh caranya menurut aku cukup Simple. Nah, jadi pertama-tama kita section Dulu rambutnya. Terus kalau udah Part yang ini bakalan kita gulung Kurang lebih 4-5 kali Nah, kalau udah ini rambutnya bakalan Aku naikin sedikit ke atas Supaya keliatan agak bervolume Kalau udah kayak gitu, tinggal di jepit Dan udah deh so say Lanjut ke look yang kedua Seperti biasa kita section dulu Rambutnya. Dan disini Kita bakalan pake dua jari kita guys Telunjuk sama tengah Buat ngegulung si rambutnya Nah, untuk caranya Ini temen-temen bisa perhatikan aja Kayak yang udah di video Jadi rambutnya tuh bakalan kita gulung 2-3 kali Terus habis itu kita lipat ke atas Nah, kalau udah kayak gini Tinggal di jepit Dan udah deh Selesai Selesai Nah, untuk look yang ketiga ini Caranya tuh sebenernya lumayan gampang Tapi Kalau misalnya temen-temen Baru pertama kali cobain Pasti bakalan rada susah gitu Buat nempatin si jepitannya Tapi tenang aja guys Lama-kelamaan kalian juga pasti bisa kok Nah, untuk caranya Ini temen-temen bisa lihat aja Kayak yang ada di video Nah, ini kalau rambutnya udah masuk kayak gitu Jepitannya bakalan kita tarik sedikit Sampai dia jadi rada longgar gitu guys Nah, kalau udah Tinggal kita jepit ke rambut Dan yep We're done Next, untuk look yang keempat Seperti biasa Rambutnya di section dulu Nah, abis itu Kita bakalan gulung rambutnya Kurang lebih 3-4 kali aja Udah cukup Nah, kalau udah Ini rambutnya bakalan Kita lipat ke atas Terus Udah deh Tinggal di jepit Selesai Untuk look yang ini Bener-bener simple banget sih guys Masuk ke look yang kelima Ini juga caranya gampang banget Jadi disini kita bakalan Ambil Rambut kita dari Kedua sisi Terus abis itu rambutnya Tinggal kita satuin ke tengah Dan Udah deh Tinggal di jepit Nah, disini aku pake Jepitan yang lumayan panjang Karena ini rambutnya kan Lumayan banyak ya Yang bakalan di jepit Jadinya aku pake jepitan yang ini Supaya rambutnya tuh bisa Kejepit semua guys So guys segitu cuci dulu video aku kali ini semoga kalian suka dan semoga bermanfaat videonya, by the way, semua jepitan yang aku pake di video kali ini, itu aku udah kena buat video haulnya, kalian bisa tonton di atas ini ataupun langsung cek ke description box, dan kalo kalian pengen aku buat video pagi selanjutnya, boleh komen aja di bawah and as always, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel supaya aku juga makin semangat untuk bikin videonya so yeah, that's all for today's video thank you guys so much for watching I'll see you on my next one, bye sub indo by broth3rmax